Guru Pembesar IPB, Menteri Pertanian, kriteria sebagai Menteri Pertanian yang bisa membawa dan menyelesaikan PR-PR besar ini. Karena kita ketahui bersama PR besar di dunia pertanian Indonesia ini sudah berlarut-larut terlalu dalam. Ya, sudah barang tentu ini pengamatan kami ya selama puluhan tahun, mengamati pemerintah-pemerintah yang ada. Untuk sektor yang dianggap tidak penting, ini pimpinannya dibilih berdasarkan transaksi politik, Mbak. Jadi itu, jadi hanya transaksi politik untuk sektor-sektor yang dianggap tidak penting. Jadi menurut Anda pertanian dianggap tidak penting, Prof? Nah, saya tidak menyimpulkan itu, Mbak Sifay menyimpulkan. Jadi seperti itu, karena apa? Misalnya sektor keuangan nggak mungkin dipegang melalui transaksi politik. Karena sektor keuangan begitu penting, sehingga orang-orang yang betul-betul terpilih digunakan di sana. Sehingga ini sangat-sangat tergantung pemerintahnya. Apakah dia menganggap sektor itu penting atau tidak penting. Ketika tidak penting, siapapun bisa memimpin di sana. Transaksi politik nggak ada masalah. Tidak perlu orang yang profesional yang betul-betul memahami situasi untuk memimpin Kementerian Pertanian. Itu yang terjadi. Dan apa dampaknya, Mbak? Dampaknya katakanlah, 10 tahun terakhir ini produksi padi kita turun, Mbak. Turunnya berapa? 0,23 persen per tahun. Sehingga kita menghadapi masalah di akhir tahun 2002 kemarin, kan? Jadi itu. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan pembangunan pertanian, ketika Presiden menganggap sektor tersebut penting, maka akan dipilih orang-orang yang betul-betul profesional, betul-betul memahami situasi yang ada. Ini misalnya, kalau kita melihat ke belakang ya, ke jaman Pak Arto, itu misalnya dulu jamannya Menterinya Pak Sudarsono, Profesor Sudarsono Hadisaputro, yang mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari FAU. Jadi beliau itu duduk sebagai Menteri 78-83. Nah, lalu akhirnya tahun 84, Indonesia lepas dari ketergantungan impor dan mendapatkan penghargaan FAU. Tapi setelah itu, Pak Sudarsono turun, lalu akhirnya kacau lagi, kan? Lalu kemudian tahun 93-98, pada saat itu Menteri Pertanian dipimpin oleh Profesor Syarifuddin Baharsya. Dan beliau meletakkan dasar-dasar yang teramat penting terkait dengan sistem pengendalian hama terpadu. Dan pada saat itu dilatih petani untuk mampu mengendalikan hama, sekitar 2 juta petani dilatih. Dan itu meletakkan dasar-dasar teramat penting untuk pembangunan pertanian selanjutnya. Lalu pada zaman Gus Dur, di tahun 2000-2004, itu Gus Dur mengangkat Profesor Bungaran Saragi, kan? Dan beliau meletakkan dasar-dasar terkait agribisnis untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Dan kemudian oleh Bu Mega diangkat kembali Profesor Bungaran Saragi. Dan pada periode beliau, produksi padi kita meningkat sekitar 7,1 persen di 2001-2004. Jadi ketika sebuah pemerintah menganggap suatu sektor tidak penting, maka pimpinan sektor tersebut ya sudah, nggak ada masalah. Melalui transaksi politik, apakah orang yang bersangkutan mampu atau tidak mampu, tidak ada masalah. Tetapi ketika Presiden menganggap bahwa sektor tersebut amat sangat penting, maka betul-betul dipilih orang-orang yang tahu di sektor tersebut. Memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas dan juga pengetahuan terkait dengan itu. Baik Prof, terima kasih banyak atas tanggapannya. Jadi memang lagi-lagi political will dalam pemerintahan ini, apakah memang akan memiliki keberpihakan terhadap industri pertanian dan pangan di Indonesia? Karena seperti yang tadi Prof sampaikan, ada begitu banyak PR besar. Nah sebelum saya beralih ke pertanyaan lainnya, tadi seperti yang Anda bilang, jangan sampai lagi-lagi ada transaksi politik dalam jabatan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan begitu banyaknya PR yang ada. Nah namun di satu sisi, sedikit evaluasi Anda mengenai pemerintahan Menteri Pertanian sebelumnya, yaitu Syahrul Yassin Limpo dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan PR-PR besar selama ia menjabat. Seperti apa Prof? Nah kalau sektor Kementerian Pertanian, sektor pertanian kan tugasnya sebenarnya menjaga produksi ya Mbak ya. Menjaga produksi atau syukur-syukur produksi bisa meningkat. Ketika produksi meningkat, sudah barang tentu supply akan relatif besar sehingga harga bisa digendalikan. Tapi ketika produksi tersebut terbatas, sudah barang tentu harga agak susah kita digendalikan. Lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya impor. Dan itu yang terjadi, saya tidak hanya melihat pada saat Menteri Pertanian saat ini, tapi juga sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan, produksi pati kita menurun 0,23 persen. Dalam 10 tahun terakhir ini, per tahunnya menurun seperti itu. Lalu kemudian ekspor kita, ekspor-impor kita, defisitnya luar biasa Mbak. Jadi kalau kita lihat, ini saya hanya berdasarkan data saja ya, data yang ada di kami. Dan ini data sudah beruntung, bisa diakses oleh siapapun. Kalau kita lihat, impor pangan kita selama 10 tahun terakhir ini, di tahun 2013 itu baru 10 miliar USD. Tapi di tahun 2022, setelah 10 tahun, itu melonjak menjadi 18,5 miliar USD. Berarti naik hampir dua kali lipat. Dan juga defisit meraca pedagangan pangan kita, dari 8,9 miliar USD, saat ini menjadi 16,2 miliar USD. Kita defisit meraca pedagangan pangan, kita defisit 243 triliun. Produksi turun, impor melonjak sedemikian tajam. Hampir dua kali lipat selama pemerintahan saat ini. Jadi saya tidak melihat, khusus pemerintah sekarang, tapi selama pemerintahan saat ini. Jadi itu yang secatatan penting bagi kita bersama. Padahal cita-cita kita kan katanya mulai melubung pangan dunia. Bagaimana bisa dalam 10 tahun terakhir, impor kita melonjak hampir dua kali lipat, kan? Lalu kapasitas produksi kita semakin lama semakin menurun. Jadi itu, ya kalau memang digabung dengan perkebunan, memang kita surplus, kan? Dan surplus kita lumayan tahun 2023 kemarin itu surplus neraca perdagangan komoditas pertanian 2022, maksud saya. Itu sampai 18,5 miliar USD. Itu surplus neraca perdagangan pertanian. Tapi ketika kita turunkan ke pangan, nah ini kita mengalami defisit yang luar biasa. Yang tadi mencapai 16,2 miliar USD. Terima kasih telah menonton!